Ya, pemirsa musim hujan seringkali mendatangkan mara bahaya. Salah satunya seperti datangnya ular ke dalam rumah. Menghubungi petugas pemadam kebakaran adalah bantuan cara mengatasi hal tersebut. Di musim penghujan, fenomena ular masuk ke rumah warga kerap terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta. Apalagi pada bulan Oktober hingga Desember yang merupakan siklus ular bertelur. Beberapa jenis ular sering ditemukan warga, mulai dari anak ular kobra hingga ular piton besar berukuran 3 hingga 4 meter. Ya, apabila Anda di rumah mengalami hal tersebut, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menangani ular tersebut. Di antaranya, gerak-gerik ular dengan jarak aman. Apabila warga sudah melihat ada ular, yang utamanya diperhatikan saja, jangan terlalu menekat, dari jauh saja diperhatikan. Jadi ada warga sebagian yang datang ke kantor madam tolong melaporkan, kami datang, langsung kami diinformasikan, Pak ularnya ada di sana. Terlihat, jadi artinya, jangan sampai dia melapor, ularnya ditinggal pergi, dan ularnya akhirnya menghilang. Kita di situ kesulitan. Namun kalau di intip lah oleh para warga, dia, oh ularnya lari ke sana. Jadi saat petugas datang, oh ularnya masuk ke sana. Langsung kita kejar. Kita kejar, kita takap, dan kita evakuasi langsung. Dengan mengetahui tip dan trik menangani ular ketika masuk di rumah, tentunya Anda tidak perlu panik lagi. Dari Jakarta, Rizka Dior, Arif Tri, Rizki Ihwal, Ainews melaporkan.